siapa yang mau untuk bahan-bahannya boleh dicatat ya dan simak juga cara membuatnya langkah pertama kita masukkan susu full cream ya lalu tambahkan susu kental manis disini aku pakai satu standing pot ya yang gede atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya kalau suka manis boleh sebanyak ini kalau gak suka manis boleh dikurangi ya lalu kita tambahkan susu folder ya atau disini aku pakai susu denko rasa panila aku pakai 3 sachet supaya emang creamy banget ya aku suka banget sama es krim jadi pengen enak ya hasilnya nah tambahkan panili bubuk tambahkan sejumput garam lalu kita aduk sampai tercampur rata nah ini jangan sampai ada yang menggumpal ya susunya susu denko nya nah ini udah tercampur rata ya kita sisihkan dulu nah di wadah terpisah kita siapkan tepung maizena disini aku pakai 5 sendok makan ya lalu tambahkan air kita aduk sampai tercampur rata nah ini kita sisihkan ya sekarang kita panaskan adonan susu yang tadi pakai api sedang aja ya kita panaskan susunya sampai mendidih ya ini harus diaduk biar gak pecah ya susunya nah sekarang kita tambahkan maizena yang udah dilarutkan tadi selanjutnya kita masukkan lalu kita aduk cepat ya nah setelah itu kita matikan sumpornya nah sekarang kita tuang ke tupperware sambil dicaring seperti ini ya biar gak ada adonan yang menggumpal kira-kira cukup gak nih tupperware nya ya nah ini gunanya supaya adonannya nanti lembut ya es krimnya nah ini udah cukup ya soalnya ini udah menggumpal tuh susah kita ratakan nah kita diamkan dulu sampai dingin setelah dingin nanti kita masukkan ke freezer nah setelah dingin kita masukkan ke freezer nah kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam atau sampai keras ya nah sekarang kita siapkan SP ya disini kita siapkan 2 sendok makan seperti ini sekarang kita tim SP nya ya sampai lumer atau mencair nah kita matikan komponen ini udah mencair ya kita angkat dan kita diamkan sampai dingin ya nah ini hasilnya ya disini aku mau crock ya krimnya ini udah jadi sebenernya tapi belum lembut gitu ya nah kita pindahkan ke wadah lain setelah itu kita tambahkan SP yang tadi ini gunanya supaya es krimnya tambah lembut ya yang juga mengembang pokoknya ini dijamin enak banget ya ini cocok banget buat jualan juga ya kalau aku sih buat di rumah ya soalnya aku suka jajan es krim makanya mulai sekarang aku gak akan jajan es krim saya bisa bikin sendiri nah lalu kita mixnya ya pakai kecepatan paling tinggi lihat teksturnya bener-bener halus ya wah ini udah jadi es krimnya ya sekarang disini aku mau bikin dua rasa untuk rasa es krim rasa strawberry nah ini yang di wadah buat es krim rasa strawberry ini udah cukup aja ya segini aku gak terlalu suka sih kalau rasa buah nah disini untuk rasa coklat aku pakai popes rasa coklat ya disini aku pakai satu saset aja dan coklat bubuk aku pengen rasanya nyoklat banget ya agak-agak pahit gitu enak banget berhubung ini manis ya es krimnya jadi ini pasti pas banget pakai coklat kita aduk-agak pahit kita aduk-aduk dulu biar gak pada nyebar ya ini coklatnya kena angin nah biar aman wah lihat ini makin mengembang ya tuh wah mantap setelah itu kita masukkan ya ke piping bag nah ini kayaknya gak cukup satu piping bag jadi harus dua ya soalnya banyak nah ini untuk yang rasa scroberry ya aku masukkan ke mixer lagi aku mau tambahkan popes rasa scroberry tambahkan dua saset ya dan tambahkan pewarna makanan warna merah atau pasta ya boleh pasta scroberry nah itu kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai halus ya sampai mengembang sampai lembut banget kita lihat hasilnya lihat tuh banyak banget ya nah kenapa aku pakai mixer ya menambahin kewarnanya atau rasanya soalnya kalau gak pakai mixer cuma diaduk-aduk pakai spatula atau pakai sendok itu gak akan mengembang seperti ini nah pada dasarnya es krim itu cuma buih ya atau busa makanya kenapa yang usahnya es krim yang punya perusahaan es krim itu cepat kaya cepat banyak cuannya ya soalnya ini pasti banyak ya untungnya nah kita masukkan cukup setengahnya aja ya nanti kan tambah yang apa yang strobe jadi teman-teman kalau mau usaha yang cepat dapat banyak cuannya boleh ya dicoba usaha es krim oke ini pasti untungnya banyak banget soalnya rasanya juga enak banget ini kayak es krim di cafe-cafe gitu nah kita tambahkan es krim yang rasa strobe agak ditekan ya biar bawahnya terisi jadi gak terlalu banyak angin seperti ini oh ini jadi deh merojo hahaha wah ini enak banget aku mau tambahkan stiker ya ini buat contoh aja kalau mau buat jualan hubung stiker aku udah habis ya belum bikin lagi jadi aku bikin aku contohin dua kan jadi tau kalau yang beli itu ini siapa yang bikinnya gitu kan ada nama brand kita tersikat cantik ya nah lakukan sampai selesai ya berhubung es krimnya udah full jadi gak ada wadah lain aku mau masukkan ke tupperware seperti ini nah seperti ini nah kita masukkan ke tupperware yang tadi nah ini mirip sama es krim apa coba boleh ditemak ya kita tutup ya biar merata nanti udah jadinya nah sekarang kita masukkan ke freezer ya kita masukkan semuanya ini stok aku sampai full banget ini satu lagi nah sekarang kita tunggu ya es krimnya sampai beku oke nah teman-teman ini semua udah beku ya tuh yang ada brandnya juga sama ini udah dibekuin sekarang kita lihat teksturnya ya kita buka tuh ini kepenuhan ya bisa dilihat oh ini padat banget tapi tetap lembut tuh ya hmm enak banget tuh teksturnya bisa dilihat ya hmm enak rasanya pas banget ya yang strawberry kerasa strawberry terus yang coklat nyoklat banget aku mau coba yang ini wah ini mirip es krim apa ya nah disini aku mau kruk ya kita coba tuh guys ya wah ini banyak banget ya nah kita masukkan ke kon es krim sulit sulit ngambilnya juga ini sangat lembut banget ya pas tadi dimakan tuh guys ini hasilnya kita lihat wah siapa yang mau nih oh mantap ini nah sekian dulu ya video terbaru dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum see you next time bye-bye ini udah mulai lumer aku mau makan ya hmm enak oh 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 Terima kasih.